Tuhan belum selesai dengan hidup, Tuhan merenda engkau, jangan hakimi dirimu, jangan kau lihat prosesnya begitu berat dalam hidup, justru proses yang kau alami itu kebaikan Tuhan, orang ikut Tuhan pasti pikul salim, ambai Tuhan makin dipakai di mimbar ini semakin banyak tantangan, jadi hadapi, terima penderitaanmu, lewat penderitaan itulah engkau dibentuk serupa dengan dia, lewat penderitaan sayalah saya rendah hati, lewat penderitaan sayalah lemah lembut, kalau saya gak menderita baik-baik sombong hidupku. 2 Korintus 12.9 dan 10 dikatakan, dalam kelemahankulah ada kekuatan Tuhan, karena Tuhan mau proses hidupmu, supaya engkau rendah hati, supaya serupa segambar dengan Tuhan, supaya engkau lemah lembut, makanya dalam proses itu ada pembelajaran, jangan lihat masalahnya, tapi lihat apa pembelajaran Tuhan, apa tujuan Tuhan, karena Allah turut bekerja, Roma 8.28 mendatangkan kebaikan, dan janji Tuhan 1 Korintus 12.13 tidak melibih kekuatan, jadi masalah waktu diberikan sudah ada jalan keluar, hanya menunggu waktunya, pesanku samamu, jangan menyerah, jangan putus asa, kau harus berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah mengalahkan kematian. Kalau Tuhan sudah mengalahkan kematian, sengat maut telah dikalahkannya, maka seluruh masalahku pun pasti dikalahkannya.